Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa khairal huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umur muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'a Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu Muslimin Rahimahkullah Karena luasnya nikmat dan rahmat Dari Allah Ta'ala tercurah kepada kita Kesehatan, kesempatan, kekuatan, kelonggaran Dan banyak nikmat yang tidak terhitung Telah kita rasakan Diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita Agar kita ini menjadi abadhan sakuro Hamba Allah yang pandai bersyukur Bersyukur dengan kenikmatan Kenikmatan bersyukur dengan memperbanyak liqrullah Bersyukur dengan mempergunakan kenikmatan Kenikmatan itu untuk bernilai ibadah dan amal sholat Termasuk kita hadir ke masjid kita ini Untuk melakukan amal sholat Sebagai wujud rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amal sholat Yaitu tolabul ilmi Mempelajari dinul islam Dengan sumbernya Yaitu Al-Quran dan hadis-hadis nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kita pelajari hadis-hadis nabi Di dalam kitab Umdadul Ahkam Hadis yang terakhir dari bab Yaitu hadis yang keempat An-Abi Musa al-As'ari Berkata Abu Musa al-As'ari Ataitun nabi ya saya mendatangi nabi Saya datang kepada nabi Sallallahu alihi wa sallam Wahuwa yastaku dan beliau Sedangkan beliau itu yastaku Beliau bersiwa Bisiwakin rotbin Dengan siwak basah Kola rowinya berkata Itu Abu Musa al-As'ari berkata Wa torofusiwaki ala lisanihi Dan ujung siwak itu Pada lisan beliau Wahuwa yakulu Dan beliau berkata Sedangkan siwak itu Berada pada mulut beliau Kaanahu seolah-olah beliau itu Beliau itu muntah-muntah jadi istilah u-u tadi dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arab hak begitu sebagian kori itu membacanya itu hak-hak gitu kemudian huruf haknya dibuang dikati dengan amzak jadi u-u artinya ya itu suara muntah-muntah suara yang keluar dari perut karena ingin memuntahkan sesuatu kalau bahasa kita u-u barangkali atau kalau kita masuk ke kamar mandi kemudian kita mau muntah-muntah terdengar suara orang yang akan muntah nah u-u itu juga demikian jadi ka'anahu ya tahawau nah hatis ini sohih kita mendapatkan pelajaran dari hatis ini bahwa siwa bersiwa atau membersihkan gigi dengan kayu siwa dan yang terbaik dan yang terbaik adalah siwa basah jadi bukan siwa kering tapi siwa basah yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad s.a.w. di miswak rodbin dengan miswak rodbin dengan kayu siwa basah nah beliau biasa bersiwa tujuannya adalah untuk membersihkan mulut dari bau-bau yang tidak sedap nah menggunakan kayu siwa yang basah itu karena untuk apa membersihkannya untuk mensucikannya itu lebih sempurna nah sehingga beliau terbiasa dan membiasakan untuk bersiwa dan sudah kita pelajari di hatis-hati sebelumnya bahwa bersiwa itu merupakan bagian dari sunnah Rasulillah s.a.w. bahkan dianjurkan sangat kepada kita itu mempergunakannya itu pada setiap kita berwudu atau pada setiap kita itu sholat laula an asuqo ala umati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in au ma'akuli wudu'in au inda kulli sholatin au ma'akuli sholatin jadi kalau tidak memberatkan bagi kaum muslimin umatku kata nabi ini saya aku perintah mereka untuk bersiwa pada setiap atau di saat bermudu atau di saat sholat kalau kita pakai gosok gigi pakai sikat dan odol atau pasta gigi kalau mau sholat kemungkinan tidak bisa kita perbuat karena ribet tapi kalau pakai kayu siwa kayu siwa yang basah itu tinggal ngambil kita bisa bawa kemana-mana saya saya tidak bawa contohnya itu mestinya kalau ada kayu siwa tiap sholat itu kita siwaan begitu dan itulah sunah yang dianjurkan supaya apa sudah kita pelajari manfaat-manfaatnya agar bau mulut kita ini menjadi nyaman ketika kita berbicara ketika kita bersuara jadi bau-bau yang tidak sedap tidak enak tidak nyaman itu terhilangkan nah sehingga diupayakan bagi kita ini untuk bersiwa untuk ayas tak nilasiwak untuk mempergunakan siwa itu kok kalau jenangan pentumbas tak dereng nah kita upayakan paling tidak diagendakan untuk menerapkan sunah sunah yang diajarkan oleh Rasulullah selalu salam pentingnya bersiwa itu sampai-sampai beliau di dalam hadis ini kata Abu Musa al-Lasari itu sampai-sampai dengar suara suara mau muntah siwa itu masih berada di mulut beliau seolah beliau itu mau muntah beliau itu orang yang muntah-muntah seolah-olah demikian nah sehingga ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwa as-siwa bil-aut ar-rodbi itu mas-ru'iyah jadi kalau kita menggunakan siwa itu yang terbaik itu akar siwa yang yang basah yang basah dan bersiwa ini ada nilai ibadah wal-qurobat wa-annasiwa kaminal ibadah wal-qurobat bersiwa itu termasuk bagian daripada ibadah dan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita pakai sikat gigi atau odol kita mau sholat misalnya pakai sikatan kurang pas kalau mungkin waktu berwudu karena bersama dengan air mungkin pas tapi kalau siwa ini baik pada waktu bersamaan dengan wudu atau bersamaan kita tidak sholat siwa ini tetap tepat kita pakai kita pergunakan kemudian kita masuk bab berikutnya yaitu babul maski alal kufed jadi hatis yang keempat tadi yang terakhir dari babu siwa itu sudah kita selesaikan satu bab kita lanjut pada bab yang keempat yaitu babul maski alal kufed bab tentang mengusap atas dua sarung kaki yang disebut dengan kuf kalau dua sarung itu kuf faini kalau satu sarung kuf artinya kuf disini sarung penutup kaki biasanya kalau orang Arab dulu itu penutup kakinya terbuat dari kulit jadi kakinya itu tertutupi dengan sarung itu yaitu yang disebut dengan kuf tadi kuf faini dua sarung kaki kalau kita lebih mudahnya itu boleh disebut sepatu karena penutup kaki kan namanya macam-macam sepatu atau kaos kaki itu juga termasuk bagian bagiannya yang jelas kaki itu ditutupi nah kenapa ada pembicaraan atau pembahasan tentang masalah penutup kaki ini kaitannya dengan masalah ibadah ketika kita melakukan ibadah pada waktu kita ini bersafar itu perjalanan itu boleh bagi kita untuk menggunakan kuf itu boleh kita melakukan safar kita pakai kuf boleh kita sholat pakai kuf boleh kita sholat pakai sepatu boleh sholat pakai sepatu boleh sholat pakai kaos kaki boleh penutup kaki boleh cuman kalau sholat pakai sepatu itu supaya di tanah tidak sebagaimana masjid kita-kita ini tidak sebagaimana masjid-masjid ini walaupun dari segi hukum asal sholat bersepatu boleh dengan masuk masjid ini bawa sepatu sepatunya dimasuk masuk ke dalam masjid sholat pakai sepatu hukum asalnya boleh ya just nah cuman tidak lumrah nah betul lumrah jadi kalau misalnya kita berada di satu tempat perjalanan mampir di pinggir jalan di tengah hutan sholat pakai sepatu nah itu boleh tidak perlu untuk dilepas nanti kalau seolahnya di masjid-masjid kita ini pakai sepatu ya jadi masalah dengan takmir masjid jadi masalah dengan orang-orang yang ada di sekitar nah kita kita lihat hadis-hadis tentang masalah al-masfu al-al-khufayni al-hadisul awal ini hanya dua hadis insyaallah dua hadis ini kita pelajari tapi ilmunya sangat luas nanti ini dari Muhiroh bin Sukbah salah satu sahabat nabi dia bercerita saya dulu bersama dengan nabi sallallahu wali wassalam di safarin dalam satu perjalanan maka waktu itu saya bermaksud untuk mengulurkan tangan saya untuk melepas dua penutup kakinya nabi dua kofnya nabi jadi istilah sepatu kaos kaki atau penutup kaki kita pakai istilah yang mudah kita mengerti kembali ke bahasa arabnya yaitu kof sehingga kalau misalnya saya bicara kof kita semuanya paham kof itu adalah boleh sepatu atau penutup kaki nah Muhiroh bin Sukbah ini bermaksud untuk menjulurkan tangannya itu mau melepas mencabut kofnya nabi dua kofnya nabi maka rasulullah sallallahu wali wasallam bersabda dak humah biarkan keduanya tinggalkan keduanya artinya biarkan tidak usah tidak perlu dilepas jadi penutup kaki saya tidak perlu dilepas kamu tidak usah repot-repot untuk melepas penutup kaki saya karena sesungguhnya saya saya sudah memasukkan kof saya ini dua kof saya ini keduanya itu dalam keadaan bersih dalam keadaan suci maka beliau mengusap di atas dua kof itu di atas dua kof itu jadi Muhiroh bin Sobah ketika bersafar melakukan perjalanan bersama dengan nabi muhammad sallallahu wali wasallam di salah satu safar beliau ini safar rombongan safar bersama-sama safar itu bepergian nah ketika Rasulullah sallallahu wali berada di waktu sholat beliau bertoharah terlebih dahulu bersuci terlebih dahulu itu berwudu beliau itu tetap menggunakan penutup kakinya membasu wajahnya dua tangannya kemudian mengusap kepalanya dan telinganya yang terakhir yaitu kaki nah sehingga Muhiroh bin Sobah ini bermaksud untuk melepas penutup kakinya nabi kofnya nabi supaya terlepas agar nabi itu bisa berwudu dengan sempurna menurut anggapannya supaya apalihos lirrojul rijilaini supaya bisa membasuh dua kakinya nanti kalau sepatu atau kofnya itu tidak dilepas nah otomatis kakinya tidak terbasai dengan air air wudu sementara di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kelima itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ayat ya ayuhalladina amanu idhakum tum ilas sholati faksilu wujuhakum wa'aidiyakum ilal marofiki wamsahu biru usikum wa'arjulakum ilal ka'bain wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian itu berwudu ringkasnya begitu membah sewajah kemudian dua tangan sampai siku-siku kemudian mengusap kepalanya secara keseluruhan tidak sebagian wa'arjulikum wa'arjulakum ilal ka'bain nah ini dan mengusap kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki nah sehingga berdasarkan ayat itu sebagian dari orang-orang siah yang saya baca di dalam kitab sarah itu mereka berpendapat tidak perlu apa ini tidak boleh tidak tersentuh air ketika berwudu kakinya wajib terbasahi oleh air sehingga terhapus hukumnya yaitu yang menggunakan kof tadi itu menurut mereka demikian tetapi itu bertentangan dengan jumhur ulama jumhur ulama kesepakatan para ulama kenapa karena ada dalil pengkhususan sebagaimana yang kita pelajari kita baca di hadis yang pertama ini nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berwudu mulai dari awal membasuh wajah kemudian dua tangan sampai siku kepala dan kaki disini ternyata tidak diusap oleh nabi sallallahu alaihi sallam bahkan nabi mengatakan kepada mungkirah dak humah artinya walatan dak humah jangan kamu lepas biarkan pada kakiku kenapa karena saya sudah memasukkan kedua kakiku ini saya itu sudah dalam karan berwudu sebelumnya maka nabi pun membasuh mengusap atas dua kofnya yang atasnya saja badelahu seliri jelai sebagai pengganti dari membasuh dua kakinya sampai mata kaki nah sehingga kita mendapatkan pelajaran cara berwudu menggunakan air ini bukan tayamum tapi tetap menggunakan air untuk berwudu wudunya itu sempurna dari awal hanya saja pada waktu pengusapan kaki karena menggunakan sepatu karena menggunakan kof sepatu dan kof atau kofnya itu tidak perlu dilepas kemudian yang diusap itu adalah alaihima yang berada di atas di atasnya bukan kakinya yang diusap tapi penutup kakinya yang diusap itu adalah penutup kakinya mudah itu kalau sholatnya pakai sepatu kalau sholatnya pakai kaos kaki atau kalau sholatnya pakai kof ketika berwudu tidak usah dilepas dari kaki kita tapi cukup diusap di atasnya diusap marotan wahidatan cukup satu kali saja kalau praktek kalau paling contoh jadi ketika sudah wudu sempurna kemudian ini cukup kemudian yang apa ini pun paham satu kali tidak ada keterangan yang lain belum ada keterangan yang lain kecuali kalau ada keterangan seperti mengusap kepala satu kali karena keterangannya demikian jadi yang diusap itu punggung kakinya mudah ringan diusap dengan air pakai air tadi diusapkan kanan dulu baru kemudian kiri tetap yang diusap adalah punggungnya jadi punggungnya cukup jadi sampai sepatu punggungnya saja jadi punggungnya saja itu kalau kita safar dan kita pakai sepatu atau kita pakai kof nah kalau kita tidak pakai sepatu tidak pakai kof ya sempurna wudunya nah kenapa yang diusap itu adalah yang paling atas kok bukan yang paling bawah dan pengusapannya cukup satu kali padahal kalau menurut logika kalau menurut apa menurut akal sehat kita mestinya yang lebih utama diusap itu adalah yang paling bawah karena kita berjalan pakai kaki kita tentunya yang paling bawah itu lebih dominan untuk terkena kotoran nah semestinya kan yang bawah yang harus diusap tetapi kenapa dalam urusan apa ini wudu ini yang diusap hanya punggungnya saja yang paling atas bukan bawahnya nah itulah dinul islam kalau menurut akal atau logika kenapa sakit gerges misalnya sakit kepala atau sakit apa kok yang disuntik bokongnya terus sakit kepala kok yang disuntik bukan kepalanya kan begitu nah itu sudah aturan sudah sudah aturan wawah wawah nah demikian juga dalam urusan dinul islam ini jadi ketika kita ini melakukan perjalanan dan menggunakan penutup kaki maka wudunya cara wudunya itu tidak perlu dilepas penutup kakinya kalau memang tidak dilepas maka yang diusap adalah punggung bagian atas dari kakinya bukan kakinya kenapa penutup kaki yaitu kof tadi itu dan itu sudah menjadi aturan di dalam islam rasulullah sallallahu wali wassalam memberikan contoh demikian cara mengusap kof penutup kaki ketika kita ini berwudu maka kita mendapatkan pelajaran dari hatis yang pertama ini bahwa aturan aturan di dalam islam ajaran ajaran di dalam islam ini tidak diukur dengan nalar akal atau pikiran tidak diukur dengan akal dengan nalar nalar kita atau pikiran pikiran kita ini tidak tapi ukuran dalam menjalankan dinul islam ini ukurannya adalah dalil sumbernya datang dari al-quran dan hadis nabi sallallahu alaihi wa alihi wassalam nah dalam menjalankan islam ini tidak ada keterlibatan akal sama sekali tidak ada akal ini harus tunduk dan patuh kepada aturan aturan islam tanpa mengotak atik syariat dan hukum tidak jadi perintah ataupun larangan di dalam islam ini diterima apa adanya itulah orang yang beriman itulah orang islam maka rasulullah sallallahu alaihi salam di dalam hadis yang lain beliau mengatakan laukan dinubir ro'yi seandainya agama atau dinul islam itu itu berdasarkan pendapat berdasarkan akal pikiran nalar pertimbangan lakana asfalul khofi awla bil masfi min a'lahu ini saya dalam urusan pengusapan penutup kaki itu yang paling bawah itu lebih utama untuk diusap daripada yang paling atasnya maka Ali bin Abi Talib beliau mengatakan wakot ra'aitu Rasul Allah saya benar-benar melihat Rasul Allah yang mengusap atas punggung dari dua khofnya bukan kakinya tapi khofnya nah ini bibuk yang pakai kaos kaki misalnya misalnya kalau pakai kaos kaki itu buduhnya bagaimana tidak perlu dilepas tidak perlu dilepas kemudian punggung khofnya tadi yang menutupi kaki itu yang diusap cukup satu kali tetapi sebelumnya jadi sebelum pakai sepatu sebelum pakai khof atau sebelum pakai kaos kaki ya sebelumnya berbudu secara sempurna kemudian berangkat tadi kan safah ceritanya nah di tengah perjalanan kita singgah ke masjid buduhnya bagaimana tidak perlu dilepas sepatunya tidak apa-apa kofnya tidak usah dilepas kaos kakinya tidak usah dilepas ketika berbudu bagaimana ya tadi caranya yang diusap adalah punggungnya ini satu kali saja cukup satu kali cukup satu kali kalau kita melakukan safar dipraktikakan itu bagian daripada sunnah yang dicontohkan oleh nabi sallallahu alaihi wa alihi wassalam ampun ragu-ragu pun mamang-mamang ini orang jangkep belah orang jangkep pas mantap padahal rasulullah sallallahu salam memberikan contoh seperti demikian ini nah jadi apa yang dicontohkan oleh rasulullah sallallahu salam itu atas izin dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita wuduhkan sempurna di bahasa tapi kalau kita pakai sepatu cukup atasnya saja dan itu satu satu kali kemudian sholat pakai sepatu boleh kemudian sholat pakai kaos kaki boleh sholat pakai penutup kaki juga boleh cuman saya ingatkan kalau yang pakai sepatu tidak usah sholat di masjid-masjid kita ini sebab nanti jadi masalah karena dulu masjidnya itu tidak sebagaimana masjid kita ini jadi dibuat lalu-lalang pakai sepatu biasa dan itu pakai sholat tempat yang disitu lalu-lalang pakai sepatu itu digunakan untuk sholat jadi tidak ada tekel tidak ada keramik tidak pakai seperti itu makanya Rasulullah sallallahu wali wassalam itu memerintahkan sholi alal arti sholalah di atas tanah sholalah di atas tanah waktu itu ada wisada yang dipakai sebagian sahabat waktu itu sakit sholat di atas bantal menurut Rasulullah mengatakan sholi alal arti sholatlah kamu di atas tanah jadi tidak usah pakai empu-empuan kalau apa ini waktu kita mengerjakan sholat alas-alasnya itu tanah langsung sehingga sebagian ada saudara-saudara kita ini tidak mau sholat di masjid-masjid seperti ini karena pakai keramik karena pakai tekel karena hadisnya sholat sholat di atas tanah cara memelihat atau cara memahami hadis itu seperti itu kalau saya tidak seperti ini juga sholat alal arti ini juga sholat alal arti ini kan di atas tanah juga di atas bumi dan bumi ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulillah sallallahu alaihi wassalam itu sebagai masjid juilal juilal liarm juilal arudi juilal ardu masjidan jadi bumi ini dijadikan untukku oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebagai masjid bapak ibu muslimin rahimakullah jadi berdasarkan hadis ini kita mendapatkan pengertian bahwa urusan agama urusan din baik itu penjelasan-penjelasannya dari hukum perintah ataupun larangan sumbernya itu sudah jelas datang dari Allah datang dari Rasulullah sallallahu dan itu tidak ada keterlibatan akal sama sekali tidak ada pertimbangan nalar maka kita pun juga demikian kita harus terima dinul islam ini kita harus terima al islam ini apa adanya sudah dan tidak perlu kita ini mengkota atik ayat-ayat al quran atau hadis-hadis nabi perintah-perintah larangan-larangan hukum-hukum yang ada di dalam islam itu bukan hak kita karena syariat islam diturunkan ini untuk diimani dan diikuti bukan untuk diotak atik atau dikorek dikoreksi maka ad-din al islam ini maja abihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala min indi robbil alamin dinul islam itu datang dari nabi datang dari Allah subhanahu wa ta'ala walaysama yaronnas min aro'a dan bukan menurut apa yang dilihat oleh manusia dari pendapat pendapat ini tidak menurut pendapat pendapat atau apa yang mereka ucapkan apa yang dikatakan oleh manusia dengan pemahaman pemahamannya itu atau akal-akalnya jadi islam itu tidak berdasarkan pendapat pendapat akal pikiran manusia tidak ini seperti contohnya kalau misalnya di musim hujan di musim hujan hujan itu adalah salah satu udur syari pembolehan bagi kita kaum muslimin untuk tidak mendatangi masjid sholat berjah berjamaah nah sehingga Rasulullah sallallahu waliwassalam itu memerintahkan ketika waktu hujan mu'adhinnya mu'adhinnya ini khusus kepada tukang adhan itu tidak menggunakan hayyalas sholat hayyalas sholat tidak menggunakan lafal adhan seperti itu tetapi menggunakan adhan shol shol lufibuyutikum shol lufibuyutikum atau lafal yang lain ala as-sholatu fir-rihal ala as-sholatu fir-rihal seperti itu itu waktu hujan kemudian kemudian ada yang berpikir demikian nah sekarang kan sudah ada mantel sudah ada payung sudah ada jas hujan misalnya jadi ya tidak perlu lagi lah disuruh sholat di rumah tapi sholatnya di masjid kan ada mantel payung kemudian jas hujan nah urusan syariat ini ini bukan urusan berdasarkan akal nalar pikiran kita bukan sehingga tidak perlu nantinya shol lufibuyutikum tidak perlu sehingga apa sunnahnya nanti kalau memang itu diikuti maka sunnah sunnah yang diajarkan oleh rasulillah soleh salam itu tidak dihidupkan di tengah-tengah kaum muslimin semestinya bapak ibu muslimin rahimahkullah kalau memang hujannya itu kalau memang hujan datang turun itu itu muadzin tukang adanya sesudah asyadu anna muhammad rasulullah itu mengucapkan tadi yang sebagaimana saya contohkan dan sumbernya jelas datang dari nabi sallallahu alaihi wali wassalam nah karena ini adalah urusan agama ini adalah urusan din kita tidak tidak berani menerapkan tidak berani mengamalkan kecuali berdasarkan dalil yang jelas dalam al-quran atau hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wali wassalam namun kadang-kadang sebagian dari kalangan kita ini masih merasa berat untuk mengamalkan sunnah yang jelas dalilnya karena apa pertimbangan perasaan menggunakan pertimbangan logika padahal kalau pakai sama-sama logika kenapa pak tidak ke masjid hujan kenapa bu tidak ke masjid waktunya pengajian tidak ngaji karena hujan hujan dijadikan sebagai utur alasan hujan dijadikan sebagai alasan untuk tidak mendatangi sholat berjamaah padahal adanya berkumandang haya alas sholat makanya rasulullah sallallahu alaihi wassalam memberikan contoh nah karena hujan tidak bisa sholat berjamaah karena hujan tidak bisa ke masjid karena hujan terhalangi untuk melakukan sesuatu itu rasulullah sallallahu alaihi salam memberikan contoh dan diterapkan oleh para sahabat sesudah asyadu anna muhammad rasulullah itu sallu fibuyuh ikum dan ini wantun apa buatan menerapkan sunah yang diajarkan oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi salam ini model apa ini asyadu anna muhammad rasulullah asyadu anna muhammad rasulullah maksudnya kan khayalah sholat tau ya salu fi buyutikum dua kali kemudian khayalah falah dan seterusnya sebagaimana biasanya nah ini kalau memang jelas sumbernya dalilnya di dalam hadis-hadis nabi sallallahu alaihi salam yang sohe maka tidak perlu bagi kita ini untuk merasa berat hati untuk menerapkan atau mengamalkan sunah yang diperintahkan oleh rasulullah sallallahu alaihi salam demikian juga dalam urusan-urusan yang lainnya kalau tadi dalam urusan khof yang diusap yang paling atas dari punggung kakinya khofnya itu kemudian urusan adhan dan juga urusan-urusan yang lain asalkan kita itu tahu dalil kita mengerti dalil kita lihat dalil yang soheh yang jelas sumbernya Al-Quran bicara hadis-hadis nabi juga berbicara tidak perlu diragukan bagi kita kaum muslimin untuk menerapkan atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassalam nah kemudian hadis yang kedua hadis yang kedua juga berkaitan dengan masalah khof ini an hudhaifatai binil yaman kola dari hudhaifah bin yaman kuntuma an nabi sallallahu sallam fisafarin saya pernah bersama dengan nabi dalam satu perjalanan fabalah maka beliau kencing biasa tau gak tiang ini gak ada hajat baik di watu mukim ataupun safar punya hajat ya ditunaikan hajatnya rasulullah itu membuang hajat kencing watawa doa kemudian beliau berwudhu dan pada waktu wudhu wamasaha'ala khofaihi beliau mengusap pada dua khofnya yang diusap dua khofnya jadi bukan kakinya jadi bukan kakinya tapi khofnya itu kalau pada waktu safar maka penggunaan khof ini di dalam riwat yang lain itu batasannya tiga hari batasannya tiga hari waktu safar kalau yang mukim menggunakan khof itu batasannya satu hari di dalam hati saya lain nanti akan kita temukan keterangan demikian nah kita melakukan safar yang namanya safar membutuhkan bekal perjalanan kita mau pepergian kita mau kemojagung ini pepergian apa pembuatan kita yakin berarti kemojagung bisa disebut safar ke Surabaya bisa disebut safar safar itu artinya bepergian yang disitu memang membutuhkan bekal maka ketika kita melakukan bepergian boleh kita ambil rukhsah 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 atau keringanan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang dijelaskan oleh Rasulillah salallahu alaihi wali wasalam rukhsahnya apa saja kita melakukan perjalanan safar itu boleh meringkas sholat antara yang sebelumnya itu 4 rukhsah diringkas jadi 2 kemudian kita juga boleh sholatnya itu digabungkan menjadi 1 dengan meringkas tadi yang asalnya 4-4 tuhur dan asar misalnya tuhurnya 2 rukhsah kemudian kita sholat asar 2 rukhsah dalam 1 waktu itu boleh baik di permulaan waktu atau diletakkan di akhir waktu dengan jam setengah 5 atau jam 5 dari sini dari wunosalam sini mau ke mojagung nah ternyata apa sampai di mojagung sudah maghrib sudah terdengar adhan itu maka disana kita boleh karena kita melakukan safar kita boleh ambil rukhsah itu sholatnya digabungkan saja jadi jadi nanti tidak usah sholat isha di waktu sholat isha kenapa ya karena itu rukhsah dalam safar itu adalah rukhsah faktur rukhsah jadi dalam hati yang lain rasulullah mengatakan demikian faktur rukhsah itu adalah rukhsah dari Allah ta'ala ambillah rukhsah ini kadang-kadang abot berat ini sholat jamak orang mantap hati sholat jamak kosor jamak takdir ini nanti masih bisa sholat di waktu di waktu waktunya padahal itulah rukhsah khusus untuk orang yang melakukan safar dan rukhsah itu hukumnya sama sholat dua rokaat hukumnya sama dengan sholat empat rokaat ganjarannya podong sama-sama saja di kemudahan asale papa jadi asale waktu waktunya itu sempurna kemudian diringkes ditaruh taktim atau takhir di depan atau di akhir jadi boleh sholat maghrib isaknya digabung itu diletakkan di waktu sholat maghrib habis sholat maghrib kemudian sholat dua rokaat itu sholat isak kemudian boleh juga nanti sajalah kalau waktu perjalanan mau pulang jadi nyampe disana di ngerimpi atau mana mampir masjid sholat sholat maghrib tiga rokaat kemudian sholat isaknya dua rokaat sunah-sunah yang demikian itulah yang banyak tidak dihidupkan oleh kalangan kita kaum muslimin demikian juga yang kita bahas di dalam hadis ini babul maski al-kufin jadi kalau kita memang pakai penutup kaki boleh kita berwudu sebagaimana yang dicontohkan oleh rasulillah salam walaihi wa alihi wassalam ini namung kali hatis babnya mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat menai wanton perkawis yang perlu ditangkatakan monggo oke monggo pak oke monggo kalau berjamaah dengan mukimin disana maka sholatnya mengikuti jamaahnya kalau sana empat rokaat ya empat rokaat karena kita sebagai makmum kalau kita sholatnya sendiri sholat shafar rokaat sholat jumaah rokaat sholat 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 dua rokaat sholat jumat dua rokaat dan sholat shafar itu juga dua rokaat itu kalau kita sholat sendiri kalau kita menjadi imam Kalau disuruh jadi imam Musafirnya disuruh jadi imam Kebetulan sholatnya Sholat isa Atau sholat duhur Yang paling gambil Mungkin pak jenengkan jadi imam Maka Rasulullah S.A.W. memberikan contoh Itu ya sholatnya Dua rokaat Jadi imamnya sholat dua rokaat Lalu makmumnya bagaimana Makmumnya mukim Lalu jenengkan milih musafir jadi imam Musafir diberi pilihan untuk mengambil Rukso Walaupun juga Diperbolehkan Sholatnya empat rokaat itu Boleh yasah Cuman kalau musafirnya itu Memilih mengambil rukso Sholat duhurnya itu Dua rokaat S.A.W. Sholatnya tetap petang rokaat Bukan rung rokaat Imamnya salam Makmumi Ngadek Nerusakan Nerusakan Dewi-dewi Bukan Nunjuk Ya kamu Ikui salam Datiya imam Bukan Batal sholatnya ini Jadi Jadi Masbuk ini Mutawi Si nutukakan Nutukakan ini Dewi-dewi Bukan Dutuk Dating Dati imam Si sebelah Dati imam Di tengah-tengah ini memberikan kode sendiri Di tengah-tengah sholat apa boleh kita memilih imam Masbuk ini Terusakan Dewi-dewi Yang luput Diterusakan Kekorangan Disempurnakan Jelas pak Oke Mau Beripun pak Musafahatus safar Jarak Perjalanan itu Laku Jenengan Jenengan Pempergian Tujuannya Tengkunti Nelai misalnya Safarin Ikut Ngerimbi Pintan Kilo Ngerigi Atau kita Pempergiannya Mau kemana Tergantung Jadi ada yang dekat Ada yang Jauh Untuk pengambilan Ruhsoh-rusoh itu Itu tidak Ditentukan jaraknya Tidak ditentukan jaraknya Tetapi Dia menjadi musafir Bermaksud untuk melakukan Safar Mumpun bingung Artinya tidak ditentukan jaraknya Harus Kalau menurut sebagian Ulama Memang ada Dan mayoritas itu dipakai di negeri kita Masyarakat Indonesia ini Itu hadis yang menyatakan Arba Ata burutin Empat burut Itu sama dengan Kurang lebih Delapan puluh Kilo Oke Kurang lebih Delapan puluh Sekian kilo Meter Tonton Baru Baru boleh Menjama Mengkosor Atau mengambil Ruhsoh Dalam Dalam Safar Tetapi Kulo Dere Sing Menyatakan Hadisnya Doif Karena hadisnya Doif Dan Tidak hanya Empat burut Saja yang menerangkan jarak Safar itu Ada juga Hadis yang menerangkan Itu Isna Asaro Milah Amyal Itu 12 mil Tonton 12 mil Satu Milnya Ya Sekitar 1,6 kilo Kira-kira Kemudian juga Ada hadis yang lain Menerangkan Rasulullah Sallallahu Itu Kalau melakukan Safar Menjama Mengkosor Mengambil Ruhsoh Safar itu Beliau Sesudah melewati 3 mil 3 mil Beliau itu Menjama Mengkosor Sola Salah Sata Amyalin Jadi hadisnya itu Banyak Jadi ada yang 80 kilo tadi Ada yang 12 mil tadi Ini ada yang 3 3 mil 3 mil Ini 1 mil 1,6 Kurang lebih Kau tahu 1 kilo setengah Nah ini Bintang 3 mil Berarti Pintang Nah kita Ngintang Sumber Arum Kali Ngriki Yang Pintang Kilo Pintang Nggak diukur Malih Gitu Nah Hadis-hadis Yang menerangkan Tentang Pembatasan Jarak Itu Itu Menunjukkan Bukan Takyit Bukan Penetapan Harus Sejarah Itu Bukan Karena Tadi Ada yang dikatakan Empat Burut 12 mil 3 mil Tidak Sampai Ada Yang Berpendapat Yaitu Ibn Ibn Umar Ibn Umar Itu Anaknya Umar Bin Hotab Beliau Mengatakan Ida Safarta Milan Kosor Tarsolah Kamu Kalau sudah Berniat Melakukan Perjalanan Meskipun Kamu sudah Berada Dalam Jarak Satu mil Saja Boleh Kamu Untuk Mengkosor Solah Boleh Apalagi Kita Ke Mujagung Kita Ke Surabaya Kita Ke Mana Mana Lebih Dibolehkan Untuk Mengambil Ruhsah Tersebut Fakturuh Khosohu Jadi Ambilah Ruhsahnya Yang datang Dari Allah Yang Dicontohkan Oleh Rasulillah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasalam Nanti Dalil-dalilnya Nanti Jelas Akan Kita Dapati Insyaallah Dalam Kitab Ini Atau Dalam Kitab Buluhul Marah Banyak Lagi Boleh Pak Tidak Ada Pembatasan Jarak Juga Tidak Ada Pembatasan Waktu Yang penting Tetap Jadi Musafir Lanjut Dengan Kurut Keluar Dari Rumah Melakukan Perjalanan Tiga Hari Melanjutkan Lagi Empat Hari Lima Hari Empat Bulan Satu Tahun Tapi Tetap Berada Dalam Perjalanan Selama Dalam Musafir Itu Boleh Mengambil Rukso Ini Purun Monggo Menurus Lebih Layak Utama Untuk Diambil Jadi Kok Bantino Jama Mulai Berpergiani Bantino Apakah Safar Litijaro Atau Safar Li Wujuhin Akhor Labaksa Jadi Tidak Ada Masalah Safarnya Itu Karena Pekerjaan Atau Safarnya Karena Urusan Urusan Yang Lain Yang Penting Jadi Safar Itu Boleh Untuk Mengambil Rusoh Rusoh Dalam Safar Jadi Yang Namanya Safar Kadang Nginep Kadang Boten Kan Safar Kan Tidak Harus Mesti Melung Aku Itu Posisinya Sebagai Musah Musafir Jadi Waktu Yang Bersangkutan Itu Nginep Bermalam Di hotel Atau Nginep Di masjid Atau Dimana Saja Maka Dia Boleh Mengambil Rusoh Rusoh Di Dalam Safar Termasuk Sholat Tadi Boleh Di Ringkas Di Kosor Atau Di Jama Kosor Itu Boleh Kalau Berjamaah Di Masjid Mengikuti Aturan Yang Ada Di Masjid Misalnya Salat Maghrib Kalau Salat Maghrib Salat Dua Rokat Ini Salat Isa Mungkin Saya pun Salat 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 Malih Isa Suna Mendapatkan Ganjaran Suna Dapat Nilai Suna Nanti Jalil-Jalilnya Juga Akan Kita Dapati Di Dalam Kitab-Kitab Hadis Mulani Kelojenengan Menggosabar Ngaos Insya Allah Kita Akan Mendapatkan Banyak Ilmu-ilmu Yang Kita Belum Mengetahuinya Menteri Malih Bu Oke Oke Makmum Mas Makmum Mas 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 Bermakmum Dengan Makmum Mas Mas Nah Diperbolehkan Sekali Jadi Kalau Makmumnya Siapa Disitu Makmumnya Kan Banyak Kita Milih Saja Siapa Yang Jadikan Imam Tidak Apa-apa Jadi Shop Yang Pertama Ini Ternyata Ada Yang Jadi Mas Bu Kita Mas Kita Sudah Ketinggalan Dengan Imam Kita Boleh Bermakmum Kepada Ya Memang Demikian Karena Untuk Mendapatkan Nilai Berjamaah Tergantung Solatnya Solatnya Jahar Baca Jahar Solatnya Sihir Kata Seduhur Kali Asar Sendiri Sihir Kalau Solat Maghrib Dan Mestinya Jahar Tapi Kalau Berada Pada Rokaat Yang Ketiga Kalau Mendapatkan Rokaat Yang Ketiga Mengikuti Imam Saja Imam Rokaat Ketiga Berarti Kita Masuknya Mengikuti Imam Bacaannya Tidak Usah Dikeraskan Sendiri Tidak Bacaannya Mengikuti Imam Baru Kemudian Kalau Kita Melanjutkan Kembali Masih Berada Pada Bacaan Yang Jahar Maka Juga Disunahkan Untuk Waktu Waktu Yang Disitu Dibacakan Jahar Kita Baca Dengan Jahar Walaupun Sendiri Minimal Kita Terdengar Diri Kita Sendiri Wallah Wallah Lintun Ini Malah Berarti Seneng Ganjaran Asal Nilai Berjamaah Jadi Boleh Jadi Kalau Kita Sudah Sholat 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 Diri Wang Ya Boleh Sholat Lagi Boleh Bagi Yang Bersangkutan Menunikan Yang Wajib Bagi Kita Yang Sudah Menunikan Yang Wajib Kita Mendapatkan Shoda Setak Pahala Soda Nafilah Pahala Sunnah Nonton 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 Kalau Kita Ini Karena Sesuatu Yang Sangat Emergensi Jadi Kalau Kita Berada Di Waktu Waktu Yang Kita Tidak Bisa Mendatangi Misalnya Berjamaah Nonton Kita Disibukan Dengan Kegiatan Kegiatan Kita Selesaikan Kita Tunaikan Kemudian Kita Kerjakan Sebagaimana Yang Sesuai Dengan Jadwal Saja Nanti Ditutuk Tutuk Ini Penggawian Gurung Mentas Tengok Tengok Jama' Ayah Dijama' Dewi Padahal Berada Bukan Dalam Keadaan Safar Bukan Dalam Keadaan Musafir Kalau Dalam Keadaan Mukim Mengikuti Aturan Dalam Mukim Kalau Misalnya Emergensi Seperti Itu Tadi Solat Sesuai Dengan Waktu Waktunya Mawon Kecuali Kalau Misalnya Jendengan Rumah Sakit Misalnya Teng Riko Itu Boleh Mengambil Ruksoh Ruksoh Karena Juga Berada Dalam Waktu Apa Itu Musafir Kan Ngonten Boten Mukim Nopo Musafir Kan Harus Dipidahkan Kan Mengambil Ruksoh Itu Adalah Musafir Kalau Mukim Mengambil Ruksoh Itu Ada Alasan Alasan Yang Lain Seperti Mengambil Ruksoh Waktu Hujan Itu Kan Solu Fibuyu Tikum Ruksoh Apa Jamaah Seluruh Yang Ada Di Masjid Ini Solat Digabung Saja Jadi Satu Solat Maghrib Dan Ishak Jadi Satu Cuman Bukan Kosor Tapi Sempurna Solat Maghrib Nya Tiga Kemudian Ishak Empat Setelah Itu Waktu Masuk Solat Ishak Datang Ya Mereka Solat Malah Pong Pong Solat Ishak Nah Itu Ruksoh Yang Diperbolehkan Oleh Syariat Yang penting Ada Dalilah Diperbolehkan Oleh Syariat Nonton Pak Jelas Nama Boten Nih Mungkin Nengali Dalil 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 Kitab Hadis Kita Lebih Mendapatkan Banyak Ilmu Kalau Melihat Dalil Dalil Cekap Nih Nih Muka Nih Kita Tersakan Tambahan Ilmu Manfaat Kami Kulon Jenengan Allahumma Rabbana Taqbal Mina Inaka Antas Sam Al-alim Wadubu Alayna Inaka Antas Tawwab Rahim Wassalamualaikum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh